Intro Beginilah suasana serta hirup pikung saat malam pergantian tahun 2016-2017 dan libur tahun baru di kawasan Danau Toba, perapat Semalungun. Kepadatan lalu lintas sudah terjadi sejak sore hari, khususnya di gerbang masuk hingga kawasan wisata. Semakin malam keramaian warga semakin terlihat memadati jalan di antara kepadatan kendaraan yang melintas. Membludaknya pengunjung yang memilih bermalam di kawasan wisata Danau Toba ini tentu berpengaruh terhadap hunian kamar hotel di kawasan ini. Tak hanya itu para pedagang penakpernik oleh-oleh khas daerah dan penjual makanan tidak mau melewatkan momen tersebut untuk maiz rejeki. Meski demikian, baik pengunjung maupun pedagang, sedikit mengeluh kurang meriahnya pergantian tahun 2016 ke 2017 di kawasan wisata Danau Toba karena tidak adanya perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pengunjung menilai baik dari segi penataan dan infrastruktur sudah semakin membaik. Meski diperlu terus dilakukan pembendahan lebih lanjut oleh pemerintah untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Danau Toba, Prapat, Semalungun. Umumnya masyarakat sudah tahu, keperapat ini, kalau liburan pasti keperapat. Ayo keperapat, ayo ke Danau Toba. Tapi sayangnya, yang disayangkan Bang, pemerintah kita kurang jelim untuk melihat Bang. Melihatnya seperti ini loh. Ini contohnya nih, contoh nyatanya nih, ini malam tahun baru. Acara tidak ada dibuat di sini. Sudah berapa tahun, tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi tidak ada acara di sini Bang. Jadi pengunjung kan kesal. Setiap soalnya ini sih yang kurang semarak ini. Ya mungkin apa efeknya kita tidak tahu kan. Kurang semarak kali sih. Ya cuman namanya kita mau liburan, menyambut tahun baru ya. Tetap kemari. Mungkin harapannya mungkin? Harapannya sih ya semoga depan nanti lebih meriah lagi kan. buat acara-acara apa gitu. Agar wisata ini kan lebih maju lagi. Cuman dibandingkan tahun yang lalu lebih bagus sekarang. Lebih rapi. Udah itu kutipan-kutipan juga tidak ada lagi kan. Iya, untuk kutipan di depan juga tidak ada. Untuk yang lain-lain juga tidak ada. Lebih bagus lah sekarang. Berbagai aktivitas tampak dilakukan warga yang tengah berlibur di kawasan wisata Darotoba, mulai dari sekedar jalan-jalan di seputaran Darotoba, berwisata belanja hingga kumpul-kumpul dengan orang terdekat, serta tak ketinggalan bermain petasan. Suasana berbeda lain yang didapat pengunjung khususnya di malam hari, yaitu cuaca dingin. Tim Liputan Sumut TV